Kesorotan politik saudara bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, atau ya maksud kami putrinya, Yeni Wahid, menyinggung soal bakal cawa pres Prabowo. Yeni meminta agar pendamping Prabowo berasal dari kalangan anak muda. Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, yakni Yeni Wahid, mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sejumlah isu politik terkini turut dibahas keduanya. Meski sudah menjalin komunikasi politik dengan Prabowo, Yeni mengaku masih akan ke makam Gusdur untuk mendapat petunjuk spiritual sebelum memberikan dukungan secara resmi. Yeni Wahid juga meminta Prabowo agar memilih sosok dari kalangan anak muda untuk dapat mendampingi dirinya di Pilpres 2024. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan-kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Jadi kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok gak Mas Bowo? Cocok gak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu perkara nanti garis tangan yang siapa ingin jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Erik muda, Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ritual Kamel, oke. Ritual Kamel, oke.